Intro Puluhan buruh perkerbunan PT Marajaya yang beralamatkan di Kecamatan Bangun Purba terlihat mendatangi kantor partai buruh di Gangdui Wardah di Liserdang, Sumatera Utara. Para buruh ini diterima langsung oleh Ketua Partai Buruh Sumatera Utara, Wili Agus Utobo, didampingi Sekretarisnya Ijon Tua Hamonongan Purba. Para buruh perkerbunan sawit dan karet ini meminta kepada LBH Partai Buruh Sumatera Utara agar dapat memperjuangkan hak uang pengisiun dan uang masa tunggu pekerja yang tidak sesuai dibayarkan oleh pihak perusahaan PT Marajaya. Diketahui sebanyak 91 orang buruh perkerbunan karet dan kelapa sawit di PT Marajaya ini sejak bulan Mei 2022 yang lalu. Tidak dibayarkan lagi uang pengisiunnya sesuai yang sudah disepakati di perjanjian kerja bersama perusahaan tersebut. Mirisnya bukan hanya uang pengisiun yang tidak diterima para buruh, akan tetapi pihak perusahaan PT Marajaya hanya memberikan uang pisah kepada buruh yang sudah 20 tahun hingga 30 tahun bekerja ini hanya sebesar 5 juta rupiah. Dan itu merupakan uang berakhirnya hubungan kerja antara buruh dan pihak perusahaan. Menurut para buruh, mereka sudah mengadukan hal ini ke disnaker dan pengadilan hubungan industrial di PB Medan. Namun para hakim dinilai buruh juga telah memutuskan keputusan yang tidak sesuai aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Ini Pak, kami sebagai karyawan PT Marajaya yang sudah bekerja 30 tahun. Kalau kami pensiunkan setiap PT Marajaya, pensiunkan itu ya sesuai berat-aturan yang kami terima. Lantas perusahaan ini ingin memutuskan kami dengan pensiun dengan membayar uang tarik aksi hanya sebesar 5 juta rupiah. Jadi kami keberatan, jadi kami memutuskan kepada Bapak sebagai partai buruh, sebagai partai buruh. Kami mohon perlindungan Bapak untuk hak-hak kami yang masih, kami perjuangkan ini yang masih, bisa kami perjuangkan ini. Jadi, terlalu Pak kami sebanyak 91 orang ini kami perjuangkan dengan dibayar tidak manusia ini, itu Pak. Tidak ada penghargaannya kepada kami. Sudah 30 tahun ini dibayar 5 juta plus 1 juta uang pindah. Uang pindah itu dalam maksih kata, mana yang rumahnya di kampung hanya dibayar 5 juta. Yang tinggal di perkebunan disambil 1 juta, itu adalah 6 juta. Tapi sudah kesalahan kemarin, itu tak keadilan, namun keadilan belum ada sama kami. Terima kasih. Hari ini kami, partai buruh Provinsi Sumatera Utara bersama LBH, partai buruh Provinsi Sumatera Utara, kehadiran buruh dari PT Marajaya yang beralamat di Kecamatan Bangun Purwa, Kabupaten Dili Serdang. Para buruh ini, sebanyak 91 orang kurang lebih mengaku, meminta keadilan hukum ketenang pekerjaan, di mana sebanyak 90-an orang telah pensiun, dan upah pensiunnya harusnya dibayar. Sekitar 60 persen dari upah terakhir dia bekerja selama seumur hidupnya, akan tetapi belum dinikmatin, ada yang sebagian juga dinikmatin beberapa tahun, ada yang masih baru, akan tetapi pensiun itu diputus dengan setiap. Uang pensiun itu akhirnya diputus setiap, hanya diberi uang bersangon atau uang kaliasi, berhenti bekerja, menghilangkan hak bersangon itu dengan dibayar 5 juta. Padahal uang pensiunnya ada yang menerima minimal 900 ribu per bulan, sampai dengan bahkan 2 juta, 2 juta seratus per bulan. Tetapi hanya dibayar, dihentikan hanya dibayar 5 juta rupiah. 90 ribu ini keberatan, dan masa kerja mereka bukan masa kerja kecil lagi, rata-rata bekerja 20-30 tahun. Untuk itu, kami meminta kepada dinas daya kerja, kepada pengadilan hubungan industri, yang kami akan bantu, kami LBH Partai Buru akan mengadvokasi kembali. Walaupun memang sudah ada keputusan EPA, kami secara lembaga bantuan hukum Partai Buru akan melakukan litigasi, yaitu mengadvokasi kembali dengan geli atuan ketenang kerjaan yang berbeda. Yang kedua, juga kami akan melakukan aksi-aksi jalanan untuk memperjuangkan hak-hak buru di Ketimara Jaya. Sekali lagi, Partai Buru bersama buru Ketimara Jaya, dan saya berharap pendidikan Ketimara Jaya dapat mengakomodir, dapat memberikan hak-hak buru yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Ternang Kerjaan. Terima kasih. Ketua Partai Buru Sumatera Utara, Wili Agus Utomo, bersama Sekretarisnya Ijen Tua Hamonawangan Purba, menyampaikan pihaknya akan mengarahkan tim lembaga bantuan hukum Partai Buru Sumatera Utara untuk membantu mengadvokasi tuntutan para buru. Wili juga menyampaikan pihak perusahaan meharusnya menghargai keringat buruhnya yang sudah 20-30 tahun mengabdi di perusahaan PT Bahara Jaya. Usai menggelar pertemuan, Wili Agus Utomo menyampaikan kepada para buru yang hadir dalam waktu dekat LBH Partai Buru Sumatera Utara akan membuat pengaduan baru atas tuntutan buruh di PT Bahara Jaya dan meminta agar pihak perusahaan kembali membuka pintu penyelesaiannya hak para buruh yang seharusnya diterima dan sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang berlaku. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Jais TV Jaburuh mengabarkan.